Kapolda D.I.E. Irjenpol Suwondo Naenggolan didampingi para pejabat utama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengecekan kekuatan dan perkuatan Satgas Tindak Satbrima Polda D.I.E. dalam kesiapan pengamanan pemilu 2024. Bertempat di Mako Satbrima Polda D.I.E. Pajiro, Yogyakarta dalam apel tersebut, Kapolda D.I.E. melakukan pengecekan personil dan peralatan baik umum maupun khusus. Dalam sambutannya, Kapolda mengatakan apel tersebut bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dalam pengamanan pemilu. Orang nomor satu di Polda D.I.E. tersebut juga memberikan motivasi kepada personil BRIMOB dan berpesan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan menjaga kesehatan. Selain melaksanakan pengecekan kepada personil dalam pengamanan pemilu, Kapolda juga melaksanakan pengecekan peralatan operasional kemanusiaan diantaranya SAR hingga dapur lapangan. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 9 November 2023. Selama 1x24 jam telah terjadi 13 kejadian yakni Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Mari sukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. Gunakan hak pilih dengan bijak dan jangan mudah terpancing berita hoax. Saya Briptu Vilania, terima kasih dan salam triberata.